Bupati Beber sederet alasan Berau tolak gabung ke Kaltara, Sri Juniarsih tegas hanya untuk Kaltim. Beberapa hari belakangan ini berita wacana penggabungan Kabupaten Berau ke Provinsi Kalimantan Utara atau Kaltara selalu menghiasi surat kabar lokal maupun nasional, cetak maupun online. Bupati Berau, Sri Juniarsih bersama lintas lembaga adat di Kabupaten Berau, menyatakan menolak bergabung ke Provinsi Kalimantan Utara. Sri Juniarsih mengungkapkan sederet alasan Kabupaten Berau tetap ingin berada di Provinsi Kalimantan Timur. Terungkap dalam acara petisi dan penanda tanganan penolakan lintas ormas, lembaga, dan tokoh masyarakat di Kabupaten Berau yang menolak untuk bergabung ke Kalimantan Utara atau Kaltara. Sri Juniarsih bahkan bersama-sama menyatakan Kalimantan Timur harga mati dan diucapkan secara serentak oleh mereka. Bupati Sri Juniarsih menegaskan, Berau hanya untuk Kalimantan Timur. Apalagi, dengan berbagai pertimbangan dan masukan dari berbagai tokoh Berau, bahwa Berau memiliki prioritas sendiri di Kalimantan Timur. Seiring dengan hadirnya Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur, hanya Kabupaten Berau yang memiliki potensi SDA luar biasa, tentu ini akan memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Sri Juniarsih juga mengatakan, ada alasan yang cukup kuat untuk menolak ajakan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Jangan lauk Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!